Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya generasi ayasi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kawan-kawan semua untuk melihat disini pada gambar ada burung cindrawasi yang sedang terbang dan ada kata yang sedang melompat pernahkah kalian memperhatikan gerakan burung yang sedang terbang kemudian kata yang sedang melompat tentunya burung kemudian ikan tersebut jelas memerlukan rangka dan otot untuk dapat bergerak betul gak? namun jika kita melihat pada invertebrata disini ada contohnya adalah cacing giling dan cacing kripi mereka juga tentunya bisa bergerak atau bisa melakukan aktivitas seperti hewan lainnya namun bagaimana cara pergerakannya atau cara bergeraknya ada sebuah penjabaran tentang bahwa bentuk tubuh hewan ini ini tergantung pada tekanan cairan dalam tubuhnya dalam tubuhnya yang masuk ke dalam golongan platihelmintes dan nelmatihelmintes ini dalam bergerak menggunakan hidrostatik apa sih hidrostatik? apa sih itu hidrostatik? nah untuk itu kita perlu belajar tentang sistem gerak pada hewan yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem gerak pada invertebrata hewan invertebrata misalnya lintah kemudian pada film analida ini dan pada film kolenterata ini ada beberapa contoh dan dari beberapa kelas ini salah satunya adalah ubur-ubur dia memiliki sistem rangka yang disebut hidrostatik hidrostatik yang sudah dipaparkan di awal tadi hidrostatik cairan yang ada di dalam tubuhnya digunakan dalam bergerak kemudian hidrostatik itu menghasilkan pergerakan dan kontraksi otot yang rimtik dari kepala sampai ekor dan gerakan ini terjadi karena adanya otot sirkular dan logitudial selanjutnya adalah exoskeleton pada hewan invertebrata yang lain membutuhkan sistem rangka untuk pelindungi tubuh atau perlindungan tubuh yang disebut juga dengan exoskeleton yang terdiri dari dua hal yang pertama adalah sel atau cangkang contohnya adalah pada kelas gastropoda kemudian body case contohnya adalah pada kelas atropoda ada lebah kemudian ada laba-laba dan yang lain-lain sistem gerak pada vertebrata yang dimulai dari ikan atau face case rangka sumbu tubuh ikan berfungsi untuk meletakkan otot pergerakan fungsi lain dari rangka untuk melindungi organ dalam kemudian berkas otot ikan tersusun atau skola zigzag yang menyebabkan dalam bergerak itu efisien kemudian kontraksi pada berkas otot dapat berpengaruh pada bagian besar tubuh ikan ini adalah contoh ikan dan ini ikan ini hidup di air tawar dan ikan ini adalah ikan hampalah pada ampibi disini dicontohkan adalah katak yang memiliki tengkorak pipih kemudian kecil dengan jumlah tulang yang sedikit sehingga katak itu ringan dan artinya jika ringan maka si kata itu dapat melompat dengan sejauh mungkin dan tulang belakang menyerupai jembatan yang berfungsi untuk menopang berat tubuh antara tubuh dan tubuh depan dan tubuh belakang kemudian ampibi mempunyai sendi di bahu pinggul siku lutut pergelangan tangan dan kaki yang membuat ampibi dapat bergerak dengan bebas reptil yang rangka reptil berfungsi untuk menopang tubuh kemudian tengkorak reptil memanjang dan terdapat tulang yang memisahkan lubang hidung dan lubang rongga mulut dua ruas pertama tulang belakang membuat gerakan kepala reptil lebih leluasa kemudian memiliki sendi pada tulang atlas yang memungkinkan untuk menganggup dan tulang aksis untuk memungkinkan kepalanya memutar selanjutnya adalah pada aves disini dicontohkan pada burung yang memiliki tulang tulang lengan yang sangat ringan kemudian dengan jumlah tulang tengkorak yang sedikit jadi pada burung atau fa'afas ini hampir sama dengan ampibi karena memiliki tulang yang sedikit sehingga dapat melakukan pergerakan dengan cepat namun burung tidak memiliki gigi namun punya paru yang sangat kuat untuk untuk memakannya kemudian otot burung yang paling besar yang paling kuat adalah otot terbangnya namun berbeda dengan burung yang ada di perairan kenapa burung yang ada di perairan itu memiliki tulang yang sangat kuat dibandingkan burung lainnya karena dia berfungsi untuk kestabilan dalam menyelam di dalam air sehingga memerlukan tulang yang lebih kuat dibandingkan burung yang ada di darat nah untuk sistem gerak pada manusia itu dibagi menjadi dua yang pertama dari gerak aktifnya yang kedua adalah gerak pasif nah yang terdapat pada gerak aktif itu adalah otot sedangkan yang ada dalam pasif adalah rangka pertama akan kita bahas tentang rangka terlebih dahulu rangka terbagi menjadi dua yang pertama adalah aksial yang kedua adalah apendikular aksial itu terdiri atas empat tulang yang menyusunnya yang pertama adalah tulang berkorak tulang dada tulang rusuk dan tulang belakang sedangkan pada apendikular itu tulang anggota gerak atas yang ada di lengan sementara tulang yang ada di gerak bawah pinggul dan kaki pada tengkorak terbagi atas dua bagian yang pertama adalah bagian kepala yang kedua adalah bagian muka nah pada bagian kepala itu terdapat dua tulang ubun-ubun satu tulang kepala belakang kemudian dua tulang baji dan dua tulang pelipis satu tulang pada tulang bagian muka terdiri atas tulang rahang rahang atas dan bawah kemudian tulang pipi tulang langi-langi tulang hidung tulang air mata tulang lidah dahi dan tapis ternyata lidah pun mempunyai tulang ini adalah tulang belakang tulang belakang terdiri atas tujuh ruas tulang leher dua belas ruas tulang kumbung lima ruas tulang pinggang lima ruas tulang lengken lima ruas tulang ekor kemudian pada tulang dada ini gambarnya dan ini adalah pada tulang kerucuk kemudian pada tulang anggota gerak atas yang atikulah tadi ini bagian tangan ini adalah contoh-contohnya yang terdiri atas tulang lengan atas tulang pemupil tulang hasta tulang telapak tangan dan tulang jari kemudian pada anggota bawah ada paha ada tempurung lutut ada kering ada gutis ada pergelangan kaki ada telapak kaki ada jari kaki ada gelang pinggul nah ini adalah contohnya dan ini adalah gambarnya selanjutnya adalah dari bentuk tulang bentuk tulang ada tulang yang panjang kemudian ada tulang yang berbentuk pendek dan ada tulang pipi serta ada tulang yang tidak beraturan kemudian dari jenis tulangnya itu terbagi menjadi dua yang pertama adalah tulang rawan dan yang kedua adalah tulang keras pada tulang rawan itu terdiri atas tiga yang pertama ada tulang hialin fibrosa dan elastin dan yang tulang keras itu ada estosid atau sel tulang dewasa pembentuk tulang kemudian ada matrix yang berisi kolagen dan material dan ini adalah gambarnya selanjutnya adalah komponen penunjang sendi yang pertama ada ligamen apa sih itu ligamen? ligamen merupakan jaringan ikat yang menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lainnya kemudian yang kedua adalah lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang untuk membentuk persendian selanjutnya adalah cairan sinafol apa sih itu cairan sinafol? cairan sinafol adalah cairan rumas pada kapsul sendi dan yang selanjutnya adalah tulang rawan hialin apa sih itu tulang rawan hialin? tulang rawan hialin adalah membentuk kedua ujung tulang yang membentuk persendian Dan memiliki fungsi untuk menjaga persendian dari genturan yang keras Selanjutnya, macam-macam sendi gerak Ada lima, yang pertama sendi peluru, sendi encel, sendi putar, tinggi pelana, dan sendi luncur Nah, untuk gangguan pada tulang atau kelainan pada tulang itu tergantung pada bentuk dan seperti apa gangguannya Nah, ini adalah contoh dari lardosis, kemudian ini adalah contoh dari skoliosis Ini adalah contoh dari skoliosis, dan ini adalah contoh dari tulang yang patah Selanjutnya adalah otot Otot memiliki karakteristik tiga, yang pertama adalah kontraktivitas, yang kedua adalah eksabilitas, dan yang ketiga adalah elastis Intinya, pada kontraktivitas ini, dia akan membentuk atau akan memendek dari otot sebelumnya Nah, sementara kalau eksabilitas ini sebaliknya dari yang ini, artinya ini bisa memanjang Sementara, elastisitas ini adalah proses di mana kembalinya dari kontraksi dan ekstensi Nah, kemudian contohnya adalah otot bisek dan otot bisek Jika kita melihat macam-macam otot, terbagi menjadi tiga, yang pertama adalah otot polis, otot lurus atau rangka, dan yang ketiga adalah otot jantung Contohnya adalah otot sinergis dan otot antargonis Nah, untuk gangguan jantungnya, pada otot itu ada otot kejang, kaku leher, kemudian kejang otot, dan lain-lain Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan, jika ada salah jantung saya maaf, saya berhubungan, 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 berhubungan Terima kasih telah menonton!